Halo semuanya, disini kami akan membahas hasil analisis kami mengenai kasus Donald Trump on Trade. Tapi, pastikan kalian sudah membaca kasusnya terlebih dahulu ya. Sebelum memasuki pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, ada Aurel Ananda. Yang kedua, ada Hotmayona Maharani. Yang ketiga, ada Mersiana Amelia Putri. Ada pun poin-poin bahasan yang akan dibahas, yaitu Pertama, ada kasus Donald Trump on Trade. Yang kedua, analisis kasus terhadap materi globalisasi. Yang ketiga, analisis kasus terhadap materi teori perdagangan internasional. Yang keempat, analisis kasus terhadap materi integrasi ekonomi regional. Analisis kasus terhadap materi globalisasi. Politik negara Amerika Serikat pada masa pemerintahan Trump memakai isu globalisasi sebagai kendaraan politiknya. Karena dengan isu globalisasi itu terlihat Amerika Serikat seolah-olah terburuk oleh negara lain dan khususnya lagi negara Cina. Jadi, pada masa pemerintahan Donald Trump tersebut sangat bertentangan dengan globalisasi atau bisa disebut pada masa jabatan Trump itu cenderung dengan anti-globalisasi. Hal itu dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan Amerika Serikat yang tampaknya menarik diri dari keterlibatan dalam urusan global. Contohnya, Amerika Serikat yang menarik diri dari kesepakatan kemitraan Transpacifik. Selain itu, pada masa kepresiden Trump yang juga mengancam akan melakukan pengenaan tarif sebesar 45% terhadap impor perdagangan dari Cina. Dan mengenakan tarif umum 5% untuk semua impor ke Amerika Serikat. Dia mengatakan, jika ada yang berengi mengganggu rencananya tersebut, sekalipun itu badan perdagangan global, maka negara Amerika Serikat akan keluar dari organisasi perdagangan dunia. Padahal, apabila kita bisa lihat beberapa puluh tahun kebelakang sejak dimulainya perdagangan bebas, hal itu memberikan banyak dampak positif pada tingkat pertumbuhan ekonomi semua negara yang berpartisipasi dalam sistem perdagangan bebas. Karena, dengan adanya perdagangan bebas, itu dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan nasional, serta pembentukan dunia yang lebih terintegrasi secara global yang melibatkan suatu rangkaian pasokan global yang telah sangat banyak menurunkan biaya barang-barang. Namun, kehadiran Trump kemudian mengingatkan setiap orang bahwa masalah perbatasan negara merupakan suatu masalah serius. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Trump tersebut dapat memberikan konsekuensi yang tidak diinginkan, seperti pembalasan dari mitra dagang Amerika, terjadinya perang dagang ditandai dengan tarif yang lebih tinggi, penurunan polong perdagangan dunia, kehilangan pekerja yang substansial di Amerika Serikat, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah di seluruh dunia. Dari data yang didapat pada masa pemerintahan Trump ini telah terjadi perang dagang Amerika Serikat dengan negara Cina. Bahkan perang dagang keduanya menjadi salah satu kontributor mengapa ekonomi dunia di 2019 mengalami perlambatan dari sebelumnya 3,3% menjadi 3,2%. Sampai pada bulan September 2019, baik Amerika Serikat maupun Cina sudah menaikkan tarif pada barang impor masing-masing. Pemerintahan Donald Trump secara resmi memperlakukan tahap pertama kenaikan tarif 15% pada US 300 miliar dolar di barang asal Cina. Sementara Cina juga memperlakukan tarif tambahan pada beberapa barang Amerika Serikat senilai US 75 miliar dolar. Selain negara Cina yang terlibat perang dagang dengan Amerika Serikat, ada pula beberapa negara lainnya yaitu Kanada, Uni Eropa, Meksiko, Turki, dan India. Hal itu dikarenakan Amerika Serikat mengenakan tarif yang tinggi terhadap tarif impor pada baja dan aluminium dari masing-masing negara tersebut yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Sehingga, sebagai balasan masing-masing negara tersebut juga mengenakan pajak tambahan mengenakan tarif ekspor yang lebih tinggi, serta melakukan pembatasan perdagangan terhadap barang-barang Amerika Serikat yang masuk ke pasar mereka. Contohnya, India yang mengeluarkan perintah untuk menaikkan pajak setinggi 120% atas sejumlah produk Amerika Serikat pada Juni tahun 2018. Analisis kasus terhadap materi teori perdagangan internasional. Teori-teori perdagangan internasional yang telah dikemukakan oleh para ekonom memiliki manfaat bagi suatu negara. Contohnya, seperti negara mulai memfokuskan diri dalam memproduksi produk yang dirasa paling efisien untuk diproduksi di negaranya, produk yang sudah jadi nantinya akan diekspor. Yang kemudian, menjadikan negara tersebut tetap melakukan kegiatan impor produk yang diproduksi lebih efisien di negara lain, sehingga hal ini memberikan keuntungan bagi setiap negara. Namun, Donald Trump percaya bahwa kesepakatan perdagangan yang merupakan implementasi dari teori-teori yang telah dikemukakan oleh para ekonom hanya memanfaatkan Amerika saja. Teori-teori perdagangan internasional seperti teori Adam Smith, teori David Ricardo, dan teori Hester Olin sendiri setuju bahwa perdagangan internasional memberikan manfaat bagi suatu negara. Namun, hal ini bertentangan dengan kebijakan yang dibuat oleh Donald Trump. Donald Trump mengusulkan kebijakan neomerkantilisme. Dirinya memiliki pandangan terhadap perdagangan internasional sebagai permainan zero sum, di mana keuntungan dari suatu negara akan menghasilkan kerugian bagi negara lain. Berbanding terbalik dengan teori yang sudah dikemukakan oleh Adam Smith dan David Ricardo, yang menunjukkan bahwa perdagangan merupakan positive sum game, yang menunjukkan semua negara dapat memperoleh keuntungan. Keterkaitan materi yang berikutnya yaitu dengan integrasi ekonomi regional. Seperti yang kita sudah pelajari, integrasi ekonomi regional dapat diartikan sebagai proses yang mana beberapa negara di wilayah geografis menjalin kerjasama dalam menghilangkan dan mengurangi hambatan di aliran internasional. Sebagai tahap awal terjadinya integrasi ekonomi nasional bisa dimengerti sebagai Free Trade Agreement, yang mana Amerika Serikat melihat Free Trade Agreement ini sebagai peluang untuk membuka pasar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri maupun di tingkat global. Sejak tahun 1982, Amerika Serikat telah terlibat dalam berbagai perjanjian kerjasama perdagangan bebas dengan negara-negara lain, salah satunya yang terbesar dimiliki Amerika Serikat yaitu NAFTA atau North American Free Trade Agreement yang bisa diartikan sebagai kerjasama perdagangan bebas antara negara-negara di wilayah Amerika Utara yang beranggotakan Amerika Serikat, Canada, dan Meksiko. Pandangan Donald Trump terhadap NAFTA ini yang mengatakan bahwa ini adalah kesepakatan perdagangan terburuk yang mungkin pernah ditandatangani dimanapun. Presiden Amerika Serikat tersebut melihat perjanjian ini menghasilkan kerugian yang berkepanjangan bagi Amerika Serikat. Maka ia menyatakan niatnya untuk melakukan renegotisasi NAFTA dan apabila negara-negara anggota lain tidak setuju, Amerika Serikat akan menarik giri dari perjanjian dagang tersebut. Ada dua faktor utama mengapa Amerika ingin mengatakan renegotisasi NAFTA yang pertama, defisit perdagangan dengan negara anggota NAFTA lainnya yang kedua, hilangnya angka pekerjaan. Kanada dan Meksiko keduanya merupakan mitra dagang yang penting bagi Amerika Serikat, yang mana Kanada menempati peringkat kedua dalam data US Top Trading Partner Ingot di tahun 2017 dengan total perdagangan sebesar 582,4 miliar USD dan Meksiko berada di satu tingkat di bawahnya dengan total 557 miliar USD bisa dilihat pada bagian yang pertama. Di tahun 2017, ekspor barang dari Amerika Serikat ke Kanada mencapai 282 miliar USD sedangkan impor barang dari Kanada ke Amerika Serikat sendiri sebesar 209,1 miliar USD bisa dilihat pada diagram yang kedua. Yang berikutnya di tahun 2017, ekspor barang dari Amerika Serikat ke Meksiko sebesar 243 miliar USD sedangkan impor total barang yang dikirimkan dari Meksiko ke Amerika Serikat mencapai 312,8 miliar USD bisa dilihat pada bagian yang ketiga. Jadi, alasan Amerika Serikat menetapkan keputusan tersebut karena secara terus-menerus mengalami defisit perdagangan dengan negara anggota NAFTA. Contohnya di Meksiko, ini diperlakukan di Amerika Serikat menghadapi defisit perdagangan dengan Meksiko sebesar 17 miliar USD dan angka defisit tersebut terus bertambah hingga di tahun 2016 mencapai 63 miliar USD bisa kita lihat pada bagian. Faktor berikutnya ialah hilangnya angka pekerjaan. Amerika Serikat sendiri telah kehilangan pekerjaan di setelah manufaktur sebanyak 30% menurut data US Brow of Labor Statistics atau BLS sejak NAFTA mulai berjalan dari 17,7 juta pekerjaan menjadi 12,3 juta di tahun 2016. Bisa kita lihat di diagram berikut. Ada pun keuntungan dan kerugian yang akan diterima Amerika Serikat jika melakukan regionalisasi NAFTA. Dari sisi keuntungan dapat mengurangi defisit dalam perdagangan dengan negara-negara anggota NAFTA dan adanya peningkatan di setelah manufaktur dan memberi dukungan bagi lapangan pekerjaan ke taraf yang lebih baik. Sedangkan dari sisi kerugian dapat terjadi defisit perdagangan dengan negara-negara anggota NAFTA yang akan terus bertambah dan meningkat dan akan banyak juga angka kehilangan pekerjaan dan juga ada upah menurun. Nah fakta yang membuat Donald Trump yakin dengan merenegosiasi NAFTA ialah ya tahu bahwa jika tidak dilakukannya renegosiasi Amerika Serikat akan mengalami banyak kerugian di sektor perekonomian barang dan lapangan pekerjaan akan hilang. Sebaliknya jika dilakukan hal tersebut berhasil dapat mengurangi kerugian yang mungkin saja dialami oleh Amerika Serikat. Sekian dari kami, thanks for watching.